Kau beri nama pedang ini, Naga Usbah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwataknya. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwataknya. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwataknya. Sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahri. Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli, Iphone Rose, dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T. Job, Biasan Musik dan Sukradara, J. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Padai Mengamuk di Atas Kediri Dalam seri ke-263 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandalu, Iphone Rose sebagai Saka Wuni Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih Neni Harioko sebagai Ayu Pupuk, dan Asdi Suhasdra pembawa cerita Selamat menikmati Mendadak wajah Saka Wuni berubah menjadi Dia tiba-tiba bangkit dan berlari sambil berteriak-teriak marah Arya Kamandalu terkejut Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Kadis Idu Wuni! Ada Wuni! Apa yang akan dilakukan Saka Wuni terhadapmu? Ibunya Jangan-jangan mereka akan bertengkar dan bertarung Dia membalikan tubuhnya Kemudian bergegas melangkah ke arah pondok Dimana banyak kabuk Selanjutnya dia merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan Banyak kabuk masih diam dalam keadaan tidak sadarkan diri Ketika Arya Kamandalu menggendongnya di atas bundaknya Sebentar kemudian Arya Kamandalu sudah mendukung tubuh laki-laki terluka parah itu Menaiki kaki bukit panampihan Terima kasih telah menonton! Hei! Dewi Tunjung Biru! Kau bukanlah seorang wanita yang berhati mulia Seperti yang banyak disertakan orang Ternyata kau hanyalah seorang perempuan berjiwa Iblis Kau kejam seperti siapa? Dewi Tunjung Biru! Hayo keluar! Hayo ada pilar aku! Kau takut menghadapi sakla bunyi! Kau jangan merasa dirimu soal suci dari Tunjung Biru! Kau pun tidak lebih dari seorang manusia yang berhati binasan! Kau tidak mempunyai gelas kasihan! Si wangmu seperti batu hitam! Apa sebenarnya yang kau bangga-bangga selama ini dari Tunjung Biru? Pada saat itu Tunjung Putih dan Tunjung Kuning muncul dari arah serambi rumah kediaman Dewi Tunjung Biru Mereka berdua menghampiri Sakawuni yang masih tertawa seperti orang kesetan Sakawuni! Apa yang kau lakukan disini? Aku mencari majikanmu! Suruh dia keluar! Suruh dia menghadapi aku! Junjunganku tidak ada di dalam rumah! Kau tidak perlu marah-marah disini Sakawuni! Aku tidak percaya! Dewi Tunjung Biru pasti bersembunyi di dalam sana! Ayo! Suruh dia keluar! Wanita berhati iblis itu akan segera kuhajar sama bapak selur! Lancang sekali mulut Sakawuni! Tidak seharusnya kau bergata seperti itu pada ibumu sendiri! Hah! Dewi Tunjung Biru bukan ibuku! Aku tidak sudi mempunyai ibu berhati iblis! Suruh dia keluar cepat! Tahanlah dirimu Sakawuni! Ayolah! Kita bicara di serambi! Hah! Tidak! Aku tidak sudi bicara dengan kalian! Kalian pasti sama saja dengan junjungan kalian! Kalian wanita wanita yang berkedah kesucian! Kalian menyepi di bukit panapian ini hanya untuk menutupi kebusungan hati kalian semata mata! Aku tidak sudi berhubungan dengan perempuan-perempuan munafik seperti kalian! Sakawuni! Mengapa aku marah-marah begini? Apa persoalannya? Eh! Aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian! Aku hanya mempunyai persoalan dengan Dewi Tunjung Biru! Karena itu, Suruh dia keluar! Dia harus membuat perhitungan denganku! Sakawuni! Bukankah sejak kukatakan bahwa Dewi Tunjung Biru tidak ada di rumah? Oh! Dusta! Kalian bermaksud melindungi majikan kalian bukan? Hei! Sakawuni! Kalau kau terus menerus marah-marah seperti ini, Kami akan mengusirmu! Oh! Kalian bisa? Silahkah? Silahkan mengusir aku! Kau pikir gampang mengusir Sakawuni! Ayo! Majulah kalian berdua! Atau aku yang akan mengabrak kalian! Tunggu, Sakawuni! Tunggu dulu! Sabar! Kau pasti sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan hati ya! Tahanlah dirimu, Sakawuni! Kami tidak bermaksud memusuhimu! Kami ingin membicarakannya secara baik-baik! Ayo! Kita bicarakan di Seram di Jepang! Tidak! Sudah kukatakan, Bahwa aku tidak butuh bicara dengan kalian! Aku hanya butuh Dewi Tunjuk Biru! Suruh dia keluar! Atau aku akan melabrak ke dalam sana! Sakawuni! Sakawuni! Sakawuni selama sekali tidak memberi kesempatan Tunjung Putih dan Tunjung Kuning untuk mengadakan perlawanan! Dia terus mengeberang Tunjung Kuning dan Tunjung Putih seketika menjadi kelapakan! Sakawuni memang mempunyai kemampuan di atas mereka! Karena itu, walaupun mereka berusaha mengadakan perlawanan sejadik-jadinya, Namun hal itu tidak dapat berlangsung lama! Akhirnya Sakawuni dapat merobohkan mereka berdua! Maafkan aku Tunjung Putih dan Tunjung Kuning! Kalian berdua memaksa aku untuk melakukan kekerasan! Tapi salah kalian sendiri! Mengapa kalian berusaha menghalang-halangi Sakawuni? Sekarang tiba giliranmu di Tunjung Biru! Jangan enak-enak kau bersembunyi di dalam bilikmu! Kini lihat! Sakawuni yang datang! Jangan enak-enak kau bersembunyi di dalam bilikmu! Di rumah kediaman Dewi Tunjung Biru! Dia tidak menunggu lebih lama lagi! Dia segera menghampiri ruangan tidur Dewi Tunjung Biru yang terletak di bagian tengah! Pintu ruangan tertutup rapat dari dalam! Sakawuni tidak sabar lagi! Karena itu dia segera menggeblak pintu itu! Ruangan ini kosong! Dia tidak ada disini! Dia pasti sudah melarikan diri! Dasar perempuan pengecuk Dia selalu menuduh ayahku tidak bertanggung jawab Tapi ternyata Dia sendiri pun tidak lebih dari seorang wanita pengecuk Kurang raja Akanku cari dia Akanku cari sampai ke ujung dunia sekalipun Kau telah membuatku ketewa Dewi Tunjuk Biru Kau telah menyakiti hatiku Kau harus menerima pembalasanku Aku tidak terima Ayahku kau hina dan ku lecehkan seperti itu Tunjuk kuning Tunjuk kuning Tunjuk kuning Rupanya Rupanya aku telah pingsan tujuan putih Aku telah tidak sadarkan diri Iya Kita telah gagal mencegah Sakawuni Tunjuk kuning Gadis itu mempunyai ilmu kanurakan Jauh melebihi kita Tapi Tunjuk putih Jangan kau katakan Dimana Dewi Tunjuk Biru berada sekarang ini Sekawuni Sekawuni Kalian tidak perlu menipu aku Apa maksud Mr.Kawuni? Kasakan Dimana jujunganmu berada sekarang ini Tunjuk putih Awas Kalian jangan coba-coba menipu dan memperolehkan aku Kalau tadi kalian hanya ku buat pingsan Tapi aku bisa bertindak lebih kejam lagi Sakawuni Bukankah kau sudah menemui beliau di dalam biliknya? Tunjuk kuning Kau jangan berpura-pura bodoh Kalian pasti tahu Dimana jujungan kalian sekarang ini berada Cepat katakan Atau kalian akan ku buat juga balik di halaman ini Maaf Sakawuni Kami tidak tahu Tunjuk putih Kau tidak perlu menindungi wanita seperti Dewi Tunjuk Biru itu Apa keistimewaannya wanita seperti itu? Apa kepisahannya? Dia bukanlah wanita yang pantas dihormati Cepat katakan Dimana dia sekarang berada? Jadi kalian tidak mau mengatakan? Hah? Sakawuni Sama-sama Aduh Baik Baik Sakawuni Baiklah Akan Akan kukatakan Kalian membohongi aku Kalian berdua akan kubunuh sekarang juga Tidak Tidak Sakawuni Aku Aku tidak akan membohongimu Baiklah Akan kukatakan Dewi Tunjuk Biru sekarang ini Sedang Berada di Sanggar Pamujan Dimana letaknya Sanggar Pamujan itu? Di sebelah timur rumah ini Ada sebuah dinding karang yang cukup tinggi Di balik dinding karang itu Ada sebuah jalan setapak Menuju ke sebuah kuah Nah Dalam kuah itulah Sekarang ini Dewi Tunjuk Biru sedang bersemadi Baru saja Sakawuni melangkahkan Kakinya menuju arah yang ditunjukkan Tunjuk Putih Pada saat itu Arya Kaman Danu datang sambil mendukung tubuh banyak kabuk Tunjuk Putih dan Tunjuk Kuning segera membantunya Mereka membaringkan banyak kabuk di atas balai Di bagian serampi depan rumah kediaman Dewi Tunjuk Biru Di bagian serampi depan rumah kediaman Dewi Tunjuk Putih? Dia berusaha menemui ibunya Tuhan Kami tidak berhasil menghalang-halanginya Di mana Dewi Tunjuk Biru sekarang berada? Di Sanggar Pamujan Di dalam sebuah goa Tidak jauh dari tempat ini Apakah kalian bisa kupercaya? Lihatlah Ayah Anda banyak kabuk masih dalam kanan pingsil Tolong rawat dia untuk sementara waktu Baiklah Tuhan Biarlah kami yang akan merawat beliau Sebaiknya Tuhan segera menyusul Sakawuni Kami sangat mengkhawatirkan keadaan mereka Sakawuni kelihatannya sedang dalam keadaan kalak Dan kami tahu Bahwa Dewi Tunjuk Biru Tidak mungkin merubah pendiriannya Sebelum pergi bersama Adi Beliau sudah berpesan kepada kami Agar kami jangan sampai memperbolehkan Sakawuni untuk menemuinya Nah Kalau begitu Aku akan pergi dulu Kalian jaga ayah Anda banyak kabuk baik-baik Baik Tuhan Tuhan tidak perlu mengkhawatirkannya Kami akan menjaganya disini Arya Kaman Danu segera melompat Meninggalkan halaman rumah kediaman Dewi Tunjuk Biru Sebentar kemudian tubuhnya sudah hilang ditelan kegelapan malam Terima kasih telah menonton Hei Dewi Tunjuk Biru Apa yang kau lakukan disitu Kau tidak perlu memuja semedi pada para dewata Hatimu kotor berdebu Hanya manusia yang berjuwa bersih Dapat melakukan puja semedi dengan sempurna Lebih baik kau keluar dan menemui aku Dewi Tunjuk Biru Tak ada perlunya kau mendekat di dalam gua itu Ayo Keluarlah Tak ada sesuatu pun yang menyahut seriakan-seriakan Sakawuli Hanya suara sepi yang terdengar disana sini Sepi dan menjegam Kembali Sakawuli berteriak ke arah mulut gua yang menganggah lebar Bagaikan mulut seorang raksasa yang sedang bertapa di tengah hutan Dewi Tunjuk Biru Apakah kau sudah bisu? Apakah kau sudah tulis? Ayo Keluarlah Kamu ilahkan aku ini Jangan menganggap dirimu paling suci Dengan memuja semedi seperti itu Kau hanya balik menutup wajahmu dengan kebrong Kau menganggap anak kawin suci Yang senang menawang aras Tapi aras buktinya Apa yang telah melakukan dengan anak bayaku? Hatimu tetap buku seperti didik-didik bertukaran Kau hanya mau benar sendiri Kau hanya mau benar sendiri Saya kau ini Anak tidak tahu sopan sartun Anak liar Nanti sekali kau mengotori sanggah pemujaan ini Terima kasih telah menonton! Sakawuni mendengus keras Tiba-tiba saja di depan pintu gua Dewi Tunjuk Biru sudah berdiri tegak Pakainya yang serba biru berkibaran di tiup angin malam Wajahnya nampak tegang Kemudian perlahan-lahan dia melangkah ke arah Sakawuni Sakawuni sama sekali tidak mau mundur parang setapak pun Dia malah berdiri berkacap pinggang Menantang Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan mereka lakukan? Apa yang akan terjadi di antara mereka berdua? Saudara pendengar silakan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa! 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 Barbaruata Jauh. Jis! 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 Tutur Tidula. Sebuah Sandiwara Radio Serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini dicukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Ellie Ermawazi. Jis! 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 J Selain mengamuk di atas ke diri. Dalam seri ke-264 ini, didukung oleh para pemain. Neni Harioko sebagai Ayu Pubu. Ivonero sebagai Sakawuni. Peter Pan sebagai Banyak Kabuk. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu. Dan Asli Suhasdra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dia berteriak-teriak marah sambil memaki-maki ibunya. Tak lama kemudian, Ayu Pubu muncul dari mulut gua. Apa yang kau lakukan di situ, Sakawuni? Benar-benar anak tidak tahu sopan santun. Anak liar. Memang, aku anak liar. Sakawuni anak brutal. Anak tidak tahu adat. Tidak tahu sopan santun. Tidak tahu tata keramah. Sakawuni memang lain dengan Ayu Pubu. Ayu Pubu adalah seorang wanita yang lembut. Selembut sutra. Hatinya mulia bagaikan bidadari. Ayu Pubu adalah seorang wanita yang dudiman. Pantas dihormati. Pantas dipuja-puja. Wanita yang ternama karena keahlian mengobati penyakit seseorang. Tidak, Sakawuni. Hentikan kata-katamu. Apa hakmu melarang aku berbicara? Sakawuni. Sudahlah. Aku tidak ingin ribut dengan anakku sendiri. Apa? Aku anakmu? Oh. Apakah pantas Ayu Pubu seorang wanita berhati mulia mempunyai anak seperti Sakawuni? Sakawuni. Kesabaranku ada batasnya. Sekalipun kau adalah anakku sendiri. Tapi kau tidak bisa memaksakan keinginanmu atas diriku. Apa yang telah ku alami dengan orang yang bernama Banyak Kapu? Sama sekali berbeda dengan apa yang telah ku alami dengan manusia berhati busuk itu. Ayahku tidak berhati busuk. Ayahku adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau kau mau sedikit saja membuka hatimu, kau akan segera melihat siapa sebenarnya Banyak Kapu. Tidak, Sakawuni. Aku sudah berjanji di dalam hati. Bahkan sebelum meninggalkan Tanipara, janji itu sudah puluhan kali ku ucapkan dalam hati. Aku tidak mau bertemu lagi dengan Banyak Kapu. Ayahku memang pernah mempunyai kesalahan padamu. Tapi dia sudah mengakuinya. Dia sudah menyadarinya. Mengapa hatimu masih membeku? Mengapa hatimu masih juga belum mau terbuka? Dimana letak kemuliaanmu? Terserah. Terserah kau akan mengatakan apa padaku, Sakawuni. Yang jelas, kau tidak akan bisa membujukku lagi. Sudahlah. Lebih baik kau segera pergi dari sini. Tempat ini adalah tempatku bersmedi. Di tempat inilah aku bisa memperoleh ketenangan batin yang sesungguhnya. Omong kau, Sak. Kau tidak akan pernah memperoleh ketenangan batin yang sesungguhnya. Kau hanya akan menipu dirimu sendiri, Sakawuni. Tinggal di tempat ini. Tidak. Kalau begitu, kau harus memilih salah satu, Sakawuni. Aku akan terbanyak kapuk. Sakawuni terkejut mendengar ancaman Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru. Dia mundur selangkah. Sementara itu Dewi Tunjung Biru sudah mempersiapkan jurus-jurusnya untuk menyerang. Sakawuni tahu bahwa dia sekarang terpaksa menghadapi ibunya dengan jalan kekerasan. Tapi dia adalah seorang gadis yang keras hati. Dia pun tidak ingin mengalah. Demikian pun Ayu Pupuh tidak mau mengalah. Dua-duanya sekarang sudah berhadap-hadapan. Pagaikan dua elang betina yang ingin berlaga. Pilih salah satu, Sakawuni. Aku atau banyak kapuk. Kalau kau masih juga tidak mau pergi dari sini, aku akan segera menyerangmu. Dan itu artinya kau memilih banyak kapuk. Pikirkanlah baik-baik, Sakawuni. Aku tahu. Aku belum tentu bisa mengalahkanmu. Tapi aku akan bertarung untuk membela kehormatanku sebagai wanita. Sakawuni terjenung sesaat lamanya. Dia menjadi kebingungan. Dia sebenarnya tidak ingin memilih salah satu di antara dua. Dia tidak ingin memilih ayahnya atau ibunya. Dia menginginkan dua-duanya. Tapi apa yang sedang dihadapi sekarang ibarat buah simalakama. Dia memang harus memilih salah satu di antara dua. Bagaimana Sakawuni? Kau sudah menentukan pilihanmu. Baiklah. Kau sudah memujakan aku. Aku pun tidak mempunyai pilihan lain. Aku memang harus memilih. Dengar. Aku sudah jauh-jauh membawa ayahku pergi meninggalkan istana ke diri. Menuju ke bukit tanampihan ini. Aku tahu penderitaannya. Aku tidak mungkin membiarkan ayahku menderita. Karena itu. Aku memilih ayahku. Nah. Kalau begitu. Marilah kita selesaikan perkara ini, Sakawuni. Kita akan segera bertarung. Kalau misalnya kau dapat mengalahkan aku. Itu artinya kau akan kehilangan ibumu sendiri. Tidak. 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 yang berlangsung dengan seru dan uleh. Tapi nampak Sakawuni jauh lebih lincah karena usianya yang masih muda. Dua bulut-bulut segera terlalu, pertarungan masih berlangsung dengan senit. Dewi tunjung-bulut berusaha mempertahankan diri dari serangan-serangan balik Sakawuni yang titik bersahaya. Selain pun usianya lebih tua, namun dia mempunyai pengalaman yang lebih luas. Di samping itu dia juga mempunyai kesabaran dan kecepatan. Sakawuni menjadi sangat penasaran. Lipat-lipat darah mudanya menggelegak. Secepat kilat dia melompat mundur. Kemudian berdiri tegak. Kedua belah kelopak tangannya ditutupkan ke telinganya. Dewi tunjung-bulut terkejut. Dia pun segera mundur selangkah. Ayo Dewi tunjung-bulut! Teruslah menyelam! Aku sudah siap! Sakawuni, aku tahu. Rupanya kau telah mewarisi jurus angin dengan seribu milik kakemu. Kau tidak perlu banyak bicara! Marilah kita lanjutkan perbangunan ini! Jadi kau benar-benar ingin membunuh aku, Sakawuni? Bukankah kau yang memaksa aku untuk memilih? Baiklah. Kalau memang begitu kemauanmu, silakan Sakawuni. Aku tahu bahwa aku tidak mungkin melawan jurus angin dengan seribu. Ayo Uni, silakan! Aku juga siap! Dewi tunjung-bulut masih tetap tegak berdiri di atas kedua kakinya. Wajahnya yang cantik kelihatan tegar. Sakawuni menjadi ragu-ragu. Apakah benar-benar dia ingin membunuh ibunya sendiri? Hati Sakawuni mencerit. Tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar, mengkikil, dan suara angin yang menderu-deru segera lenyap bersamaan dengan tubuh Sakawuni yang jatuh tak duduk. Terima kasih telah menonton! Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Sebenarnya aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Aku mencintaimu, ibu. Tapi aku juga mencintai ayahku. maafkan aku, ibu. Maafkan putrimu. Sudahlah, ibu. Sudahlah. Mari kedua aku. Kita bicara di dalam, ibu. Marilah kita bicara secara baik-baik dengan kepala yang dingin. Dengan kepala yang dingin. Manta harus mengumbar awan aku. Aku pun menyesal telah memperlakukanmu seperti ini, anakku. Ibu. 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 Sudahlah. Saya menangis. Bagaimana saya tidak menangis, ibu. Tanyalah apa yang ku inginkan. Mengapa ibu tidak pernah menanyakan apa yang ku inginkan. Dengarlah, ibu. Dalam hidup ini, tidak ada lagi yang ku inginkan yang akan membuatku bahagia. Kecuali ibu dan ayah kita bersatu kembali. Saya sangat mendapatkan kasih sayang ibu dan ayah. Alangkah bahagianya kalau ayah dan ibu dapat terumpun kembali dan kita bisa hidup bersama-sama. Unik. Aku tahu apa yang ku inginkan. Masanya berat selalu untuk menuliskan keinginanmu itu. Ayah sudah menyedari perbuatannya, ibu. Ayah sudah menyadari kekeliruannya. Ayah ternyata adalah seorang laki-laki yang berhati mulia. Dia memang seorang sebesar kerajaan. Selama hidupnya, dia gunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara dan rakyat banyak. Tapi hatinya selalu lurus, ibu. Ayah tidak pernah membagi perhatiannya pada wanita lain. Sebenarnya, selama ini ayah juga pasti mendamakan ibu. Bagaimana ibu bisa mempercayai kakak-katamu? Percayalah, ibu. Percayalah. Kali ini saja, kemauan ibu mau percaya. Ayah sudah membangun sebuah rumah di desa Majapahit. Sudah berapa kali ayah berkata padaku, suatu saat mati, ayah ingin membawa ibu ke Majapahit. Sehingga kita bisa hidup bersama-sama di sana. Bukankah itu sebagai bukti, bahwa ayah masih mencintaimu, ibu. Mengapa ibu masih berkeras hati juga? Jangan begitu, ibu. Kasianilah, ayah. Kasianilah aku. Kasianilah kami berdua. Kami berdua sangat mendudukkan, ibu. Aku dapat mengerti apa yang kau rasakan. Kau pikirkan sekarang ini apa-apa. Memang, hal itu bisa melampungkan angan-angan kita jauh ke tempat yang sangat indah. Tapi itu sudah terlaluan. Sudah 20 tahun, namanya ibu menunggu. Masa remaja ibu, bahkan sudah lenyap bersama penampian yang sangat panjang dan melelahkan. Akhir mata ibu sudah kering kemampuan kaki. Lihatlah, ibu. Bahkan wajah ibu sudah mulai bergerak. Tidak, ibu. Ibu tetap cantik. Ayah tak akan pernah bergantung. Sekalipun ibu sudah menjadi seorang nenek-nenek. Ibu tetap adalah wanita yang paling cantik di dunia itu. Pernyataan seperti itu terlalu berlebihan, Muni. Tidak, ibu. Tidak. Pernyataan itu sepertinya cukup tulus. Ayah bersungguh-sungguh, ibu. Ibu harus percaya bahwa ayah bersungguh-sungguh. Tidaklah, Muni. Tidak perlu membujuk ibu melakini. Tidak. Saya akan terus membujuk ibu. Sekarang hati ibu menjadi lenyap dan sedih memaafkan ayah. Baiklah. Aku akan memaafkan ayahmu. Bu. Bentar, ibu. Bila ibu memaafkan ayah. Ibu. Sebentar, Muni. Kalau ibu memaafkan ayahmu. Sebenarnya hanya karena kau. Ibu kasihan melihatmu, nak. Ibu tidak ingin kau menderita karena perbuatan kami. Kau begitu pernyataan maaf, ibu tidak tahu. Jangan mengharap terlalu banyak, Muni. Aku pun tidak bisa memberikan lebih dari yang seharusnya kuberikan padamu. Sekarang kembalilah. Tinggalkanlah tempat ini, Muni. Dan bawalah penatunjung tiru ini untuk mengobati luka-luka banyak ratu. Bagaimana dengan ibu? Sudahlah. Biarkan ibumu sendiri. Ibu sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, Muni. Ibu tidak mempunyai keinginan yang lebih banyak. Ibu sudah cukup bahagia dengan keadaan seperti ini. Sudahlah, Muni. Pergilah. Jadi... Jadi ibu... Jadi ibu tetap tidak ingin kembali bersama ayah. Sudahlah, Muni. Lupakan saja soal ibu-Mu. Baik, ibu. Baik. Saya sudah cukup berusaha. Tapi rupanya saya telah gagal. Saya tidak berhasil membuka jendela hati ibu. Saya menyesal sekali. Saya merasa hidup saya tidak ada artinya lagi. Baik, Labu. Baik. Saya tidak perlu membawa bunga pencung biru ini. Biarlah air tidak dapat disembuhkan. Saya tidak pergi lagi. Biarlah air mati. Saya tidak tinggal, Muni. Saya tidak tinggal, Muni. Saka, Muni. Saka, Muni nampak sangat sedih dan kecewa. Harapannya untuk bisa mempersatukan kembali ayah dan ibunya. Mendadak berantakan di jalan. Gadis itu kemudian melangkah terhuyung-huyung meninggalkan mulut gua. Ayu pupuh merasa sangat terpukul. Matanya menjadi panas. Dan putiran-putiran air mata mengalir membahasai pipinya yang halus. Ada semacam benda yang sangat berat menekan dadanya. Setelah tubuh Saka, Muni lenyap di kegelapan malam. Ayu pupuh alias Dewi Tunjung Biru mendesah perlahan. Sang-Saka, Muni lenyap di kegelapan malam. Sang-Saka, Muni lenyap di kegelapan malam. Perlahan malam ini pertunjuk. Pikiranku sedang kelahan. Hatiku sedang tajam. Perlahan malam ini penerangan. Sang penguatat jangka. Apakah jiwaku sudah bersih? Apakah artinya jiwa yang bersih? Hati yang bersih? Sungguh berat untuk melaksanakan pengetahuan yang sudah kita miliki sejak lama. Sungguh berat untuk melaksanakan apa yang bisa kita katakan dengan mudah. Kata-kata gampang diujakkan. Pengertian-pengertian mudah dipahami secara lahir. Tapi sungguh berat untuk mengalaminya sendiri. Dulu aku pernah menasihati Saka, Muni. Bahwa seorang wanita harus berjuang besar. Harus pembelaan. Harus pembela penampunan. Tidak boleh mendendam. Harus mampu melihat kenyataan. Tapi mengapa sukar sekali untuk melaksanakan apa yang pernah aku nasihatkan pada anakku sendiri? Selanjutnya orang hidup ini serta susah. Hanya tentu. Seorang laki-laki yang pernah menyakiti hatiku itu sebab terkeletak. Ketika parah. Menurut Saka, Muni dia sudah menyesali ketuatannya. Kalau memang demikian, kenapa aku tidak memaafkannya? Apa laki yang ku cari dalam hidup ini? Kenapa Tidak ada harganya. Aku telah gagal mengalahkan benteng pertahanan ibuku yang senat mahu. Benteng pertahanan yang pertama keangkuhan. Saka, Muni benar-benar telah putus asa. Dia sangat kecewa melihat sikap ibunya. Karena itu dia bermaksud membawa ayahnya pergi dari puncak bukit panampihan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Saudara berdengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Kuperi nama pedang ini naga uspah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jatuh. tutur di lula. sebuah sandiwara radio serial produksi sanggar cerita dan teater sanggar prah tv. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya singa sari dan berdirinya kerajaan maja pahit. Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Ellie Ermawadi. cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T. Job hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Padai Mengamuk di atas kediri. Dalam seri ke-265 ini didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Saka Wuni Peter Pan sebagai Banyak Kabup Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Neni Haryoko sebagai Ayu Kubu dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Saka Wuni merasa sedih dan putus asa dan hatinya semakin tambah teriris setiap kali memandang wajah Banyak Kabup Ayahnya. Sementara itu malam semakin tua bintang bertaburan di atas langit gelam dan udara sangat dingin oleh kabut yang turun dari lereng Gunung Semer. Banyak Kabup masih terparing di serampi depan ditunggui Arya Kamandanu. Saka Wuni bermaksud membawa pergi Ayahnya dari Bukit Panampihan malam itu juga. saya telah gagal Ayah. Maafkan. Saya tidak bisa membujuk Ibu. Sudahlah Buni. Ayah dapat mengerti perasaan Ibumu. Ayah memang tidak pantas dikasihani. Saya sangat menyesalkan sikap Ibu. Ibumu sudah cukup menderita Bu. Semua ini memang kesalahan Ayah. Tapi bukankah Ayah sudah menyesalinya? Adakah orang hidup tidak boleh mempunyai kesalahan? Kalau setiap kesalahan yang dibuat manusia di muka bumi ini tidak bisa dimaaskan. Alangkah banyaknya orang menderita dan alangkah tidak adilnya hidup ini tidak adil dan tidak bijaksana? Sakawuni jangan salah memahami hidup. Hidup ini lebih bijaksana dari yang kita sangka. Sudahlah Ayah. tak ada yang bisa kita lakukan di puncak bukit panampihan ini. Lebih baik kita segera pergi. Lalu bagaimana dengan buka-buka Ayah Masakawuni? Ya, tentu saja kita harus mengobatinya Kamandano. Tapi bukan di sini. Bukan dengan TV tunjuk biru. Kita akan berusaha di tempat lain. Tapi di mana? Saya tidak tahu di mana. Yang jelas bukan di sini Kamandano. Ibuku sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada ayahku. Ibuku benar-benar sudah menutup pintu hatinya. Ibuku sudah mengurung dirinya dalam dunia yang sempit. Aku tidak berhasil menjebol dinding-dinding dunia yang selama ini dipergunakan ibuku untuk bersembunyi. Aku akan mencoba untuk membujuknya Buni. Tidak usah Kamandano. Tidak usah. tidak akan ada gunanya. Sedangkan kepada anaknya sendiri dia sudah bersikap seperti itu. Apalagi kepada orang lain. Aku tidak ingin kekecewaanku semakin bertambah besar Kamandano. Sudahlah. Lebih baik kita segera membawa pergi ayah dari sini. Ayolah Kamandano. Bantu aku. mari ayah mari kita tinggalkan sejak bukit penampian. Tunggu Sakawone. Jangan terburu nafsu. Siapa yang terburu nafsu? Sudah jelas ayah tidak akan mendapat pengobatan di sini. Kita mau apa lagi? Kita mau mengharapkan apa lagi Kamandano. Sudahlah. Kau jangan malah menyulitkan kami. Ayolah bantulah aku membawa ayah pergi dari sini. Sakawone dengan dibantu Arya Kamandano segera memapah banyak kabuk. Perlahan-lahan mereka turun dari serampi depan kemudian melangkah ke halaman. Waktu itu cahaya semburat merah nampak di ufuk timur. Bertanda fajar bakal menyingsing. Angin bertiup lembut. Sambil merasakan hatinya yang pedih bagaikan tercabik-cabik benda tajam. Sakawone menuntun ayahnya dengan penuh kasih sayang. Tapi baru mereka melangkah kurang lebih 20 tindak. Menjadak di hadapan mereka muncul sesosok tubuh wanita. Wanita itu berdiri tegak, diam, sama sekali tidak bergerak bagaikan arca pualam. Kalian memiliki seorang bertata yang suci. Bukan karena apa-apa. Aku malu pupuk. Aku merasa berdosa padamu. Aku merasa tidak mempunyai muka untuk menemui mu. Tapi Sakawone telah memaksaku. Akhirnya aku datang juga ke tempatmu ini. Maafkan aku pupuk. Maafkan kami. Kau berhak untuk menentukan sikapmu. Kalau memang kau tidak bersedia mengobati luka-lukaku, biarlah kami pergi ke tempat lain. Tidak akan banyak kamu. Kalian tidak usah pergi ke tempat lain. Biarlah aku yang akan mengobati luka-lukamu, kakak. Popo. Aku malu, Popo. Aku malu pada diriku sendiri. Bukanlah masa lalu kita, kakak banyak kamu. Sekarang marilah kita melihat ke depan demi Sakawone. Jadi jadi kau sudi memaafkan aku, Popo. Kau rela memberikan pengampunan padaku. Kakan banyak kapu. Ayu, Popo. Kakan banyak kapu. Ayu, Popo. Ayu, Popo. Maafkan aku, ayu, Popo. pagi itu salat jerah. pagi yang paling cerah yang pernah dirasakan oleh Sakawone. Hatinya benar-benar merasa bahagia dan berpunga-punga. Mereka sekarang duduk di cerambi depan. Banyak kapuk duduk bersandar di dinding. Sementara Arya Taman Danu dan Sakawone duduk di sebelahnya. Ayu, Popo. Baru saja memeriksa luka-luka banyak kapuk. Kakak banyak kapuk. Oh, iya. iyalah saya pergi sebentar, Kakak. Saya akan meramu obat-obatan untuk Kakak. Tunggu sebentar, Popo. Ada hal-hal penting yang ingin kukatakan padamu. Sakawone, kau juga boleh mendengarnya. Juga Arya Taman Danu boleh mendengar sebagai saksi. Soal apa, Kakak? 20 tahun yang lalu, aku pernah berjanji untuk kembali ke desa Tanipala dan mengawinimu. Tapi rupanya janjiku itu harus berlarut-larut hingga sekarang. Ya, aku terlalu sibuk memikirkan urusan-urusan kenegaraan. Pemerintah Singasari waktu itu sedang mengembangkan kekuasaannya ke daerah-daerah lain. Aku sibuk berperang melawan negara-negara yang kemudian menjadi taklukan Singasari. Itulah sebabnya aku selalu menunda untuk memenuhi janjiku padamu, Popo. Sudahlah, Kakak. Hal itu sudah berlalu. Sudah lama sekali berlalu. Sekarang, aku ingin menepati janjiku, Popo. Dengan disaksikan putri kita sendiri, Sakamuni, dan juga Arya Kamandanu. pagi ini, aku ingin mengucapkan janji perkawinan padamu. Lihatlah, Popo. Aku mempunyai sebuah jin-jin. Jin-jin ini dulu adalah pemberian almarhum ibuku. Ibuku pernah berkata, sebelum beli wafat, bahwa cincin ini hanya boleh kuberikan kepada seorang wanita yang telah resmi menjadi istriku. nah, ayo, Popo. Pagi ini, aku melamarmu. Maukah kau menjadi istriku? Kakak, kan banyak kapu. Sudahlah, nantar dia semua ini. Jawablah, Popo. Maukah kau menjadi istri banyak kapu. Jawablah. Jawablah dengan jujur. Kakak, banyak kapu. Selama hidupku, aku hanya mengenal seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah kau, Kakak. Cintaku tidak pernah terbagi kepada siapapun juga. cintaku yang aku berikan seluruhnya kepadamu, Kakak. Baiklah, Kakak. Sekalipun hal ini sudah sangat terlambat, baiklah. Aku penuhi lamaranmu. Aku, aku bersedia menjadi istrimu untuk selama-lamanya. Terus sisa-sisa hidupku ini. Terima kasih, ibu bubu. Nah, sekarang pakailah cincin pemberian ibuku ini. Banyak kapu kemudian meraih tangan ayub bubu. Sambil berlimangan air mata, laki-laki setengah tua itu menggenggam jari-jari ayub bubu. Sakawuni dan Arya Kamandalu juga tidak bisa menahan keharuan yang menghimpit jiwa mereka. Rasa haru yang diliputi rasa bahagia. Kemudian pelan-pelan banyak kaput menyematkan cincin pemberian ibunya ke jari ayub bubu. Setelah itu, mereka pun berdekatan dengan sangat mesra. Disaksikan oleh putri mereka sendiri, Arya Kamandalu, dan pagi yang sangat cerah. ayub bubu. Ayub bubu istriku. Kaulah istriku sekarang. Banyak kaput. Isla. Kamu banyak kaput. Nah, dengar Sakawuni, sekarang ayahmu dan ibumu telah menjadi suami istri. mudah-mudahan para dewa memberkati pekainan kami. Sekarang, kau tidak perlu merasa kecil hati. Kau mempunyai ayah dan kau pun mempunyai ibu. Kau sama seperti anak-anak yang lain di muka bumi ini. kau mempunyai orang tua yang lengkap. Kau harus merasa bahagia seperti anak-anak yang lain. Hari itu menjadi hari yang sangat bahagia. Sakawuni telah dapat mempertemukan ayah bundanya. Mereka ngobrol bersama di seram di depan sambil makan dan minum. Sakawuni tidak mau terlepas dari ayah bundanya. Wajahnya berseri-seri dan dia merasakan seperti baru saja dilahirkan kembali. Selama ini dia merasakan hidup di dunia lain. Dunia yang serba sepi. Dunia yang serba gersang. Dunia tanpa kasih sayang ayah bunda. Mereka terus berjengkrama hingga malam tiba. Arya Kamandani membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan mereka. Jangan dikanggu bunyi. Ayahmu sedang tidur. Mungkin dia terlalu lelah. Ayah banyak tertawa hari ini. Selama berkumpul dengan ayah baru sekarang saya melihat ayah banyak sekali tertawa. Oh ya? Dimana ibumu? Entahlah. Ibu mengurung diri di dalam biliknya. Katanya dia mau menyiapkan bunga tunjung biru untuk mengobati ayah. Mengapa ibumu masih belum juga mengobati ayahmu? Entahlah Kamandanu. ibu baru mengobati luka-luka ayah di bagian luarnya saja. Baiklah. Kau tunggu ayah Kamandanu. Aku akan menemui ibu dulu. Kami. Kau yang menguasai nasib kami. Kami hanya tinggal menjalankan dan meneruti apa saja yang menjadikan anakmu. Ada apa Bu? Ada apa dengan ayah? Tidak tentang mengapa ibu tidak segera mengobati ayah dengan bunga tunjung biru? Cepat Bu. Gunakanlah bunga tunjung biru untuk mengobati luka-luka ayah. Ayo cepat nanti terlambat. Dengarlah bunyi menjelang sore tadi ayahmu terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah lagi. Kemudian ibu melihat pelupuk mata ayahmu berwarna kekuning-kuningan. Apa maksud ibu? Apa artinya itu bu? Kasian kau anakku. Kasian kau bunyi. Tapi mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. dengar bunyi jika seseorang terluka akibat racun yang sangat tasyat dan pelupuk matanya menjadi berwarna kekuning-kuningan itu tandanya racun telah menyebar dan sampai di daerah pembulu jangka. Lalu bagaimana bu? Apakah apakah ayah masih bisa disebuhkan? sebuah sandiwara radio serial produksi sanggar cerita dan teater sanggar pra tv sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya singa sari dan berdirinya kerajaan majapahit sandiwara ini ditukung oleh ibu juga belum bisa memutuskan pada saat ibu dan anak itu tengah kebingungan mendodok area kemandanu muncul di tengah-tengah pintu ada amat ayahmu bun ayahmu sudah terbangun tapi kelihatannya luka-lukanya semakin bertambah parah bagaimana bun bagaimana dengan ayah cepat cepat lakukan sesuatu baiklah kita memang tidak mempunyai pilihan lain aku harus menggunakan bunga tunjung piru aku dahulu terlambat ayo bun kita obasi ayahmu sekarang juga dengan bunga tunjung piru mereka tergegas meninggalkan pilih ayu pupuk membawa sebuah mangkuk kristal di tangan kirinya mereka bertiga langsung menuju ruangan tidur banyak tabu yang terletak di bagian samping bangunan induk area kamen danu heran begitu memasuki ruangan mereka melihat banyak kabuk duduk bersandar pada dinding wajahnya kelihatan sangat bucat bibirnya seperti pecah-pecah pandangannya meredup yang menguasai kerajaan siang ataupun malam tak 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 yang mustahil di depan kekuasaanmu yang maha besar tak ada yang mustahil di depan kekuasaanmu yang maha besar nasib manusia berada di dalam genggamanmu nasib manusia berada di dalam genggamanmu terjadilah seperti apa yang menjadi gandangmu terjadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu segalanya aku serahkan padamu padamu semata-mata sang yang widi segalanya kuserahkan padamu padamu semata-mata sang yang widi kaulah yang menciptakan rasa sakit kaulah pula yang menciptakan obat penyembuhnya kaulah yang menciptakan rasa sakit kaulah pula yang menciptakan obat penyembuhnya kakak 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 banyak kamu ada apa dengan ayamu tamalkanlah hatimu anakku kuatkanlah imanmu wuni ada apa dengan ayamu mengapa ayamu diam saja wuni ayamu sudah pergi mendahului kita ayamu sudah meninggalkan kita semua ayamu 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 dia meninggal di depan istri dan anak gadisnya yang sangat dicintainya dia meninggal setelah sebelumnya dapat menyelesaikan persoalan yang rumit di dalam keluarganya setelah seharian penuh bercanda bersama anak dan istrinya akhirnya banyak kabuk pergi untuk selama-lamanya ayamu bubuk tak dapat menahan hatinya lagi wanita itu menangis terseduh-seduh demikian pula sakawuni terus meraung-raung sambil memeluk tubuh ayahnya yang sudah menjadi kaku malam itu puncak bukit setelah bertemu dengan ibu setelah bersatu kembali dengan ibu kenapa kau justru meninggalkan kami ayah kau pernah berjanji kebahagiaan saya saya menjadi sirna mengapa hal ini harus terjadi pada diri saya bubuk wuni sakawuni hidup ini memang menjadi milik kita tapi rahasia dibalik kehidupan sama sekali bukan kepunyaan kita karena itu kita harus rasa hati kita harus harus sumar tak ada manfaatnya kita mencari jawaban dari tegak-teki kehidupan hal itu justru akan membuat susah diri kita sendiri dan sia-sia bunyi manusia hanyalah setetes air dalam samudera kehidupan ini apalah artinya setetes air apa yang bisa dilakukan oleh setetes air karena itu lu kita harus mencampakkan pikiran-pikiran dan pertanyaan pertanyaan seperti itu tapi pikiran-pikiran itu datang sini berganti bu selit mencapakannya begitu saja iya aku tahu bunyi tapi ingatlah kau masih muda masa depanmu masih luas terbentuk lebih baik kau memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depanmu sendiri nanti sekarang ayahmu sudah istirahat dengan tenang di alamnya yang baru sekarang janganlah ketenangannya itu kau usir dengan tangismu keringkanlah air matamu nak dan tetaplah masa depanmu dengan hati yang cerah di masa ibu bapak ibu bapak nak aku sudah empat hari lamanya Sakawuni berada di puncak bukit panampihan sekarang menginjak hari yang kelima rumah kediaman Dewi Tunjung Biru masih nampak diliputi suasana perkabung Sakawuni kelihatannya masih murung sudahlah Sakawuni kau tidak boleh terus menerus tenggelam dalam kesedihan hal itu justru akan merugikan dirimu sendiri kau tidak dapat merasakan bagaimana hatiku ini Kamandan aku benar-benar merasa kehilangan aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupku aku dapat memahami perasaan Sakawuni aku pun pernah kehilangan seperti itu semua orang hidup pernah merasa kehilangan tapi kita harus bisa berpikir sehat pikiran kita harus tetap cernih kau pikir sekarang ini aku sedang gila bukan begitu maksudku kita harus melakukan karena itu kita jangan diloyo dan putus osa ayo bangkitlah masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak bagaimana bunyi kau mengerti apa yang ku katakan iya iya kaman danu aku seolah-olah bersadar dari mimpi buruk benar kau benar kaman danu kasihan kasihan ayah kalau akhirnya aku hanya menjadi seorang anak yang mudah berputus asa mudah patah semangat ayahku pasti tidak akan tenang di dalam kuburnya ikutilah jejak ayahmu sekabuni contohlah pribadinya yang tegar perkasa sekalipun beliau adalah salah seorang pembesar istana Singasari kemudian menjadi salah seorang kepercayaan Gusti Sanggrama Wijaya orang yang berkedudukan dan mempunyai pangkat tapi sebenarnya ayahmu adalah bukan orang yang senang hidupnya di atas pundak ayahmu terletak beban dan kewajipan yang sangat berat ketika kapan kau pernah mendengar ayahmu mengeluh dan putus asa sekalipun usia ayahmu sudah mendekati setengah abad tapi beliau masih mampu duduk di atas kuda dan berperang melawan musuh apakah kau tidak malu pada ayahmu Sakauni kita yang masih muda-muda harus mempunyai semangat yang lebih besar mempunyai daya perjuangan yang lebih hebat dan perkasa Sakauni terdiam mendengarkan apa yang dikatakan Arya Kamantanu kata-kata yang meluncur dengan tenang dan sederhana itu akhirnya mampu menggedor hatinya mendadak semangatnya timbul kembali matanya kembali bersinar nah saudara pendengar bagaimanakah kisah selanjutnya apa yang akan dilakukan Sakauni dan Arya Kamantanu saudara pendengar silahkan menunggu seri berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati